Intro Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum Terima kasih banyak ya Buat teman-teman yang sudah mengklik Dan menonton video ini Dan terima kasih juga Buat teman-teman yang sudah Nge-follow IG aku Nah teman-teman Gimana nih kabarnya hari ini Mudah-mudahan teman-teman semuanya Dalam keadaan sehat ya Dilancarkan rezekinya Dan dimudahkan Segala urusannya Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah banget nih mam Hari ini aku ada waktu Untuk belanja bulanan Nah belanja bulanan Aku kali ini ditemani Sama pak suami ya mam ya Belanjanya masih di toko yang sama Di supermarket dekat rumah Karena memang menurut aku Disini udah lengkap Segala sesuatunya Yang aku cari ya mam ya Dan gak perlu jauh-jauh Jadi cukup 5 menit Dari rumah Udah all in Dapat semuanya Belanja aku kali ini Gak banyak-banyak Belanjanya tuh sesuai kebutuhan ya mam ya Ini aku tuh lagi di Persnek-snekan Karena aku sama pak suami tuh Sama-sama suka ngemil ya mam Kemudian ini lanjut Cari-cari teh Tetep ya mam Teh sariwangi Yang juaranya Kalau teh sih biasanya Bisa sampai 2-3 bulan Satu kotak Baru habis ya mam Karena aku sama suami Jarang banget yang namanya ngeteh Mungkin bikin teh tuh Kalau misalnya lagi pengen banget Atau lagi ada tamu Harus dibuatin minum gitu ya mam ya Nah ini cari minyak goreng Aku pakai merek minyak kita Karena ini yang terjangkau harganya Dan menurut aku oke juga ya mam ya Udah ada bepomnya Dan minyaknya juga gak butek Alias jernih Kemudian lanjut Ini di perbumbuan Kebetulan garam aku tuh Masih ada ya mam Garam kasar masih satu bungkus Garam halus masih satu bungkus Ini aku cari-cari apa aja Royko sama bumbu Nasi goreng racik gitu Biar pas bikin nasi goreng tuh Lebih mantep ya mam ya Terasa micin ya Ini aku cari tisu Kemudian ini Cari lotion Aku tuh masih pakai marina ya mam ya Walaupun harganya murah Menurut aku ini enak banget dipakai Itu pun lagi ada promo mam Beli satu gratis satu Yang ukurannya kecil Nah ini dia lanjut mam Ini di bagian promo-promo semuanya Ini di bagian potongan harga Kemudian Banyak banget deh promo-promo Cuman aku pilih yang Memang bener-bener Kebutuhan aku aja ya mam ya Kalau misalnya gak butuh Yang gak aku comot Atau gak aku ambil Karena kan takutnya nanti gak kepakai Atau gimana-gimana Nah ini ujuk markujuk Alhamdulillah udah sampai rumah Tadi udah cuci tangan Kemudian udah istirahat juga ya mam Lanjut ini aku langsung bongkar belanjaannya Ini tadi beli minyak 4 liter Nanti yang 2 liter bakalan aku kasih Sama tetangga ya mam ya Kebetulan kemarin tetangga aku tuh Ada ngirimin makanan Jadi yaudah deh Ntar aku kasih minyak aja Minyak goreng Sama kasih apa ya Cemil-cemilan paling ya mam ya Karena kalau aku Ini ya mam ya Untuk masak-masak Kayak gitu tuh jarang banget Kasih ke tetangga Karena aku kurang pede mam Dengan masak-masakan aku Karena kan tetangga aku tuh Pada pintar masak ya mam ya Takutnya nanti masakan aku tuh Gak enak Kalau aku bagiin ke tetangga Lebih baik aku ganti Atau aku Ini ya mam ya Aku anterin tuh Kayak ya minyak goreng Kadang gula Gitu-gitu sih Nah ini Tadi juga aku ada beli Beras Eh kok beras Gula Beli gula Kemudian aku beli Spons cuci piring Wafer itu Kesukaan suami aku ya mam ya Kemudian Ini beli cimori juga Itu Favorit suami juga Nanti bakalan simpen di kulkas Kalau misalnya Pengen Ya tinggal ambil Sebenernya Kalau untuk belanja bulanan Aku tuh paling banyak belanja Cemilan Snack-snack ya mam ya Karena aku sama suami Ya itu tadi Sama-sama suka ngemil Apalagi coklat-coklat Wafer Kayak gini Ini pokoknya Bentar aja Sudah habis ya mam ya Padahal gak sampai Sebulan itu Sudah habis Nanti bakalan belanja Lagi untuk Snack-snacknya Nah aku juga beli santan Ini aku beli minuman Apa ya mam ya Rencengan Kayak gini Ini beli susu Rencengan Jadi suami aku tuh Kurang bisa Nakerin mam Kalau misalnya Beli yang kota Itu tuh Entah 1 sendok Entah 2 sendok Kayak Kurang pandai Nakarnya Jadi yaudah Akhirnya aku beliin aja Yang sasetan Kayak gini Ini kan Gampang ya mam ya Nanti Tinggal Diseduh Satu saset Kemudian Airnya 200 ml Itu kan Udah pas banget Ukurannya Jadi Gak perlu Pusing-pusing Lagi Nanti Berapa sendok-sendoknya Kemudian Beli lotion Sebenernya Lotion masih ada Cuman tinggal sedikit Ya mam Jadi untuk Stock aja Itu lagi ada promo Mam Beli yang ukuran besar Gratis yang ukuran Kecil Kemudian Beli odol Beli untuk setrikaan Mereknya Rapika Kemudian Aku juga ada Beli pelambap Wardah Kemudian Beli anti-nyamuk Bakar Nah Ini anti-nyamuknya Untuk di luar ruangan Ya mam ya Aku letakinya Di bawah mangga Pas aku lagi bersih-bersih Mam Supaya Ini Gak banyak nyamuk Ya mam ya Karena kan Kalau di bawah-bawah Pohon Itu kan Sering banyak nyamuk Ya mam Jadi aku selalu Hidupin anti-nyamuk Bakar Supaya Gak digigitin Nyamuk Nah Kemudian Aku juga Beli sikat gigi Beli Sabun cuci piring Beli shampoo Sabun cuci baju Itu aku cobain Apa Merek dagang baru Ya mam ya Yang mudah-mudahan Cocok deh Di kulit aku Dan aromanya Juga wangi Nah ini aku beli Yang rencengan Karena untuk sabun-sabun Itu aku belinya Di grosir Bukan di Supermarket Ya mam ya Kebetulan Sebelah Atau Di sebelah Tempat Aku kerja Itu tuh Ada toko Grosiran Gitu mam Jadi Kalau di grosir Itu kan Harganya Lebih murah-murah Ya mam ya Menurut aku Ya kayak Sabun Itu kan Yang satu renceng 12 piece Harganya 5 ribuan mam Jadi menurut aku Lebih murah Daripada di Supermarket Kemudian Untuk Snack-snack Kayak Coklatos Kemudian Astor Ini juga Aku belinya Di grosiran Mam Kalau di Supermarket Satu kotaknya 12 ribu Ya mam Untuk Astor Sementara Di grosiran 9 ribu Mam Lumayan banget kan Bedanya 3 ribu Pokoknya Mamak-mamak Selalu berhitung Ya mam ya Gak tau deh Entah aku sendiri Atau semua Mamak-mamak Juga bakalan Berhitung Kalau untuk Urusan belanja-belanja Kayak gini Kalau aku sih Berhitung ya mam ya Mana yang jauh Mana yang murah Kayak gitu Mana yang untungnya Lebih banyak Itu yang dibeli Jadi nanti Sisa uangnya Bisa untuk Belanja yang lainnya Atau untuk Keperluan yang lainnya Atau Untung-untung Bisa ditabung Nah ini lanjut Mam Aku susun Belanjaannya Ke Tempat-tempat Seperti ini Ya mam ya Ini Beli susu Dua renceng Yang rasa Coklat Sama vanila Jadi Biasanya Suami aku Pagi-pagi Sarapannya Susu ya Mam ya Kadang Milo Kayak gitu Kayak gitu deh Jarang banget sih Yang namanya Ngeteh Paling Minum susu Sama Makan roti Kayak gitu aja Udah Ntar siangnya Baru deh Makan nasi Gitu mam Jadi kalau untuk Susu Selalu stok ya Mam ya Untuk pak suami Lanjut mam Ini Kemarin tuh Ada dapat kiriman Juga Apa itu namanya Kacang pukul Itu masih ada Jadi udah Aku Iniin aja Gabungin ya Mam ya Nah ini untuk Minuman Ini aku Biasanya Kalau lagi Pas cuacanya Panas Banget Itu biasanya Aku bikin ya Mam ya Minuman Sasetan Kayak gitu Seger banget Pokoknya Nah ini juga Beli santan Instant Kalau misalnya Lagi males Meres Santan Kayak gitu Kadang aku masih Pakai santan Instant ya Mam ya Biar cepat Sekali cemplung Selesai Nah lanjut Mam Ini aku Susun-susun Ke rak Atau Tempat belanjaan Aku ini Tempat belanjaannya Pun masih Sederhana banget Tapi ini Alhamdulillah Karena dibikin Sama suami Lumayan deh Bisa untuk Nyimpen-nyimpen PKK Serumah tangga Nah ini Untuk wafer-wafernya Aku susunin Seperti ini Ini juga ada Snack-snack ya Mam ya Kapan Mau makan Tinggal Comot Gitu aja Ini Arak-araknya Pun aku Simpan-simpanin Atau aku Susun-susunin ya Mam ya Sesuai dengan Tempatnya Nah ini mam Alhamdulillah Banget Ini aku udah Belanja Bulanan Ini mudah-mudahan Stoknya cukup Untuk satu Bulan ke depan ya Mam ya Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang udah ngikutin Video aku Ketemu lagi Di video-video Selanjutnya Mudah-mudahan Video aku ini Bermanfaat Assalamualaikum Ganteng Ganteng Terima kasih.